Intro Pemirsa Satpol PP Kota Denpasar menggelar sidang tipiring bagi 12 pelanggar perda di Kota Denpasar yang terdiri dari 7 orang pelanggar KTR, 3 orang parkir sembarangan dan 2 orang pelanggar izin mendirikan bangunan. Sidang digelar sebagai tindak lanjut dari operasi tangkap tangan petugas di lapangan. Kasatpol PP Kota Denpasar Dewasa Yoga mengatakan ke-12 pelanggar perda yang disidangkan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan anggota di lapangan. Pelanggaran yang pertama yaitu kawasan tanpa rokok berhasil mengamankan 7 orang dengan TKP berbeda seperti Rumah Sakit Sangda, Lapangan Puputan Badung, dan Tiara Dewata. Akibat perbuatannya, ketujuh orang tersebut dijatuhi sanksi denda sebesar Rp150.000 plus Rp2.000 uang perkara. Dan apabila tidak bisa membayar denda, si pelanggar KTR akan dikenakan sanksi kurungan 3 hari. Bagi pelanggaran yang kedua yaitu parkir sembarangan, Satpol PP Kota Denpasar berhasil menangkap 3 pelanggar dari TKP di sekitar Jalan Waturenggong dan Pasar. Akibat perbuatannya, ketika pelanggar jatuhi denda sebesar Rp200.000 plus Rp2.000 uang perkara. Dan apabila tidak bisa membayar denda, terancam kurungan selama 3 hari. Dan untuk jenis pelanggaran terakhir, yaitu pelanggaran izin mendirikan bangunan, Satpol PP Kota Denpasar berhasil mengamankan 2 pelanggar dari TKP di Jalan Pulau Sayelus dan Tek-Tek Peguyangan. Pelanggaran mendirikan bangunan usaha tanpa izin. Akibat perbuatannya, kedua orang tersebut dikenai sanksi denda sebesar Rp1.000.000 plus biaya perkara Rp2.000.000 atau kurungan selama 4 hari. Meminimalisir pelanggaran di Kota Denpasar, langkah sosialisasi telah ditempu via Satpol PP Kota Denpasar terkait jenis aktivitas yang cenderung akan melanggar keteritipan umum dan bisa memancing kerawanan sosial. Kita selalu mengajak untuk tetap memelihara dan menciptakan Kota Denpasar yang tertib, bersih, aman, dan nyaman. Untuk itu mari kita sama-sama jaga lingkungan, jaga kebersihan, jaga ketertiban. Emang nggak tahu yang bawah di sana? Nggak tahu. Kita kan udah muter-muter tiga kali masuk banggir, masuk yang ketiga. Niki dah baru masuk, kena-kenat, bingung, gimana. Yaudah pengen ngerokok sambil nunggu peluang parkir. Ditambahkan pelanggaran perda di Kota Denpasar masih relatif tinggi, dibuktikan dengan adanya penemuan kasus-kasus pelanggaran perda di Kota Denpasar. Sehingga masyarakat Kota Denpasar perlu diingatkan pentingnya mematuhi perda berikut sanksinya apabila melakukan pelanggaran. Sidang tipiring kali ini dipimpin oleh Hakim Sriwayuni Ari Ningsi dan Panitra Igusti Ayu Ariyati Saraswati dan Made Manis. Terima kasih.